kemudian juga diantara adab menghindari doa keburukan untuk diri sendiri anak maupun harta, jangan berdoa untuk keburukan kata Nabi SAW jangan doakan keburukan atas diri kalian, celaka kita mampus kita, binasa kita, jangan mampus kamu setan kamu, sinting kamu marah-marah sama anak yang kasar jangan doakan keburukan pada harta kalian hancur bisnis kita jangan jangan sampai kalian mengucapkan suatu yang pas dengan waktu di mana tidaklah Allah diminta dengan suatu permohonan kecuali dikabulkan bahaya, oleh karenanya orang kalau berdoa, doa yang baik-baik